Pemisah menjelang tahun baru Kejaksaan Negeri Cianjur memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba dan alat kejahatan seperti ganja, sabu-sabu, senjata tajam, telepon seluler, dan beberapa obat-obatan terlarang lainnya Jumat siang tadi. Dari berbagai barang bukti tersebut, pemisah ini berasal dari kasus yang ditangani Kejari Cianjur periode Jadwari 2018 hingga September 2019. Menjelang pergantian tahun 2019 Kejaksaan Negeri Cianjur bersama TNI, Polri, serta unsur musbidah Kabupaten Cianjur, Jumat siang melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti kejahatan di halaman kantor Kejari Cianjur. Barang bukti yang dimusnahkan berupa ganja 2 kg, sabu-sabu 200 gram, 10.500 butir psikotropika, serta alat bukti kejahatan lainnya seperti senjata tajam, telepon seluler curian, serta barang bukti lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari berbagai kasus yang ditangani Kejari Cianjur periode Januari 2018 hingga Desember 2018 yang merupakan barang bukti dari sejumlah perkara tindak pidana umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Musnahkan ini berupa ganja, sabu-sabu, obat-obat yang terlarang, sama barang bukti berupa handphone, nasi kejahatan, barang bukti berupa senjata tajam, dan penyerahan sepeda motor kepada SMK yang ada di Cianjur ini. Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Kejari Cianjur setiap tahunnya yang bertujuan guna mengurangi tumpukan barang bukti. Selain itu, pemusnahan barang bukti ini juga sebagai bentuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat menjelang pergantian tahun. Heri Setiawan, Bandung TV